Jalan, 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 j Ya Sobat Jalan-Jalan, balik lagi nih. Kali ini tim dari J2Y bakal memberikan cerita terbaru tentang salah satu tempat wisata yang terletak di daerah perbatasan Kota Bekasi dan Kabupaten Bogor. Tepatnya di Desa Bojongkulur. Penasaran kan? Ikuti terus Jalan-Jalan New. Halo Sobat Jalan-Jalan, balik lagi di Jalan-Jalan New bersama aku Kiva. Sobat Jalan-Jalan, aku sekarang lagi ada di tempat wisata yang cukup berbeda nih dari episode-episode sebelumnya. Sobat Jalan-Jalan tau kan, kalau di episode sebelumnya tuh Kiva mengunjungi kayak tempat wisata, suadanya masyarakat, museum, terus juga kayak panahan gitu. Nah tempat wisata ini berbeda Sobat Jalan-Jalan. Kenapa? Karena tempat wisata ini berbau-bau sungai gitu lah Sobat Jalan-Jalan. Ini adalah salah satu sungai yang ada di Kabupaten Bogor. Nah tempat wisata ini juga nanti kita akan membahas tentang ekosistem sungai itu sendiri. Kan asik banget kan? Sesuai slogannya ini adalah menyenangkan dan juga mengedukasi sama Jalan-Jalan. Namanya adalah Desa Wisata Bojongkulur. Wah lokasi tepatnya ini ada di Desa Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Wah Sobat Jalan-Jalan pasti udah mulai penasaran kan. Lah Kiva mau ngapain sih? Sungai? Emang ada? Ada Sobat Jalan-Jalan. Pas banget nih buat Sobat Jalan-Jalan di rumah. Yang mau menghabiskan waktu weekendnya bersama keluarga, mau mau eksplor-eksplor, senang untuk menjelajah. Ini bakal pas banget buat Sobat Jalan-Jalan di rumah. Dan juga buat Sobat Jalan-Jalan yang tinggal di sekitar Gunung Putri, Kabupaten Bogor. Ayo dong datang ke sini. Kita lihat yuk kira-kira sih menyenangkan apa sih? Semuanya edukasi apa sih? Langsung aja ikuti terus di Jalan-Jalan. Yuk! Terima kasih banyak. Sobat Jalan-Jalan sekarang aku udah check-in dan juga udah dapet brosurnya juga. Jadi kalau misalnya Sobat Jalan-Jalan mau ke sini, itu kalian harus booking secara online. Nah ini ada kontak personnya WA, Instagram, dan Facebook Sobat Jalan-Jalan. Untuk harganya sendiri normalnya adalah Rp. 95.000. Tapi karena ada spesial promo Merdeka, nih kalian bisa lihat ini sekarang harganya Rp. 77.000. Udah input sama makan Sobat Jalan-Jalan. Wah seru banget ya. Dan langsung aja yuk kita lihat kayak gimana sih. Salah satu potensi desa wisata Bojong-Kulur yang telah dikembangkan adalah destinasi wisata kuliner di Dermaga 6. Vila Nusa Indah 3 Blok KD RT 06 RW 36. Destinasi wisata ini berlokasi di tepi sungai Cikeas. Ada salah satu lagi kegiatan yang sudah dikembangkan dan menjadi andalan di sini. Ialah Susur Sungai. Halo selamat pagi. Siap pagi. Ini dengan bapak siapa nih? Oke siap, saya dan Puan Arman. Kebetulan saya di sini sebagai ketua desa wisata pengelola Susur Sungai Cikeas. Mbak dari mana? Aku dari Alcinta TV Jalan-Jalan ini. Oke siap. Oke Pak, kipak izin nanya-nanya ya. Kalau untuk ini kan kita lagi ada di desa wisata Bojong-Kulur. Desa wisata Bojong-Kulur sendiri itu konsepnya seperti apa sih Pak? Mungkin bisa dijelasin nih ke Sama Jalan-Jalan di rumah. Oke siap. Mungkin teman-teman sudah pernah tahu ya. Selama ini kalau Bojong-Kulur kadang-kadang ada orang bilang banjir ya. Banjir. Karena apa? Karena Bojong-Kulur itu ada dua sungai mbak. Dua sungai. Pertama ada Sungai Cilengsi. Yang kedua ada Sungai Cikeas. Nah ketemunya di Bojong-Kulur. Setelah ketemu di Bojong-Kulur berubah nolong jadi kali Bekasi. Kalau selama ini orang tahunya sungai ini adalah banjirnya. Masyarakat lupa. Ternyata sungai kita ini tidak ada di tempat lain. Tidak ada wilayah lain yang punya dua sungai. Hanya ada Bojong-Kulur punya dua sungai loh. Jarang-jarang loh. Level desa, level kelurahan punya dua sungai. Kemudian dari dua sungai ini kita punya salah satu Sungai Cikeas. Ini yang kita lihat di belakang kita sekarang. Ini sungainya sangat asri. Kemudian ekosistemnya bagus. Kualitas airnya juga bagus. Nah kita sekarang menjadikan ini sebagai destinasi desa wisata. Kegiatannya apa? Susur Sungai Cikeas. Belum pernah kan? Selama ini tahunnya kan arung jeram ya? Betul. Kalau ada jeram itu, ada jeram-jeram. Kadang perahu sengaja dibalikin. Iya betul. Kalau ini benar-benar orisinil. Kita menyusuri sungai. Tapi menyusuri sungai ini juga ada nilai edukasinya. Oke. Kemudian kita juga akan mengenang nanti ekosistem-ekosistem yang ada di Sungai Cikeas. Karena apa? Mbak tahu Bojongkulur? Sungai kita ini adanya di hilir Sungai Cikeas. Hilir Sungai Cikeas ya? Iya tahu. Kita ini menerima dampak dari hulu. Kalau sungai yang ada di hulu biasanya kan lebih bersih. Iya betul. Tapi sungai yang ada di hilir, orang dari hulu buang sampah ke hilir. Kita terima sampah. Jadi menampung ya seperti ini. Betul. Nah jadi teman-teman yang berwisata ke Bojongkulur, melalui susur Sungai Cikeas, langsung juga kita ajak bebersih Sungai Cikeas. Wow banyak sekali ya. Jadi peserta nanti kita bekali dengan ada karung ya. Ada karung, karung sampah. Mereka nanti di perjalanan memungut sampah yang terlihat. Wow menarik sekali. Memungut sampah terlihat. Dan itu akan membuat kita cinta sungai. Cinta sungai dan juga untuk melestarikan sungai. Nah nanti di finish mereka kita berikan apresiasi. Dari karung sampah yang diberikan oleh pengelolaan desa wisata, ditukar. Ditukar dengan souvenir. Souvenirnya apa? Kita punya macam-macam gift ya. Gift-gift yang dibuat dari kain-kain perca-perca daur ulang. Dari UMKM yang ada di Bojongkulur. Nah nanti kita lihat deh seperti apa. Menarik banget ya. Tinggal ditukar. Mbak nanti ikut kita. Mbak Kifar nanti ikut mungut sampah. Di finish nanti saya ganti dengan gift-nya. Wow menarik sekali ya. Jadi mengedukasi, menyenangkan sesuai dengan slogannya ya. Prinsipnya ada tiga. Ekonomi, edukasi, dan ekologi. Apa ekonominya pengen-pengenya tahu nggak? Sebelum kita seluruh sungai, kita sekarang ini berada namanya di kuliner dermaga 6. Kuliner dermaga 6. Di sini food core. Biasanya food core khasnya dengan apa? Makanan. Makanan itu diciptakan di mana? Diproduksi di mana? Biasanya di dapur. Berarti ada dapurnya kan? Di sini food core nggak ada dapurnya. Mbak boleh klik. Tidak terlihat ya. Sama sekali di sini nggak ada dapurnya. Di sini namanya cloud kitchen. Dapurnya di mana? Dapurnya di rumah-rumah warga. Jadi kalau mbak pesan di sini dimsem, mungkin yang bikin rumah nomor 7. Namanya Bu Evi misalnya gitu kan. Mbak pesannya nasi goreng. Yang bikin misalnya nomor F2. Namanya Ibu Gita gitu kan. Nah kayak gitu-gitu. Nah misalnya teh manis maksudnya beda lagi. Jadi kuliner yang ada di dermaga 6 ini diproduksi, dikirim oleh siapa? Oleh warga-warga yang ada di sekitar sini. Jadi kami membedayakan masyarakat dan UMKM sekitar. Kompak sekali ya. Menarik banget nih secara garis besar teman-teman. Kita mendengarnya. Aku jadi nggak sabar nih Pak P. Langsung aja kali ya. Boleh. Tapi ada sarat ya. Apa tuh? Sebelum susur sungai, walaupun jago berenang sekalipun, walaupun mbak atlet sekalipun, wajib menggunakan APD ya. Jadi kami mengutamakan keamanan dalam hal susur sungai. Oke. Sudah dilengkapi keamanan ya di sini ya? Sudah. Kita sudah lengkapi. Tinggal selengkapi dengan apa? Ada pelampung, ada helm, dan itu wajib. Oke. Oke. Oke siap. Langsung aja ya Pak. Oke siap. Lalu sini. Susur sungai merupakan kegiatan wisata untuk mengenalkan wisatawan tentang ekologi sungai dan karakteristik sungai. Meliputi pengenalan arus air, komponen yang ada di sungai, lingkungan sekitar sungai, serta badan sungai. Wih menarik banget gak sih? Jalan-jalan yuk. Di belakang kita juga nih, sampai jalan-jalan ada peserta-peserta lain. Lagi pada pakai APD ya Pak ya? Siap. Semuanya pada sepunyum gunakan APD. Biasanya abis kayak gini, kita ngapain Pak? Abis gini kita safety briefing. Oh safety briefing. Kita safety briefing. Oke. Dan juga ada pemanasan ya. Oh gitu. Ada pemanasan. Karena biasa orang jarang olahraga ya. Berarti ada pelenturan dulu. Pelemasan ya. Iya oke. Terima kasih telah menonton! Di belakang kita, ini adalah sungai Cikias. Kita diupdate oleh dua sungai. Tahu sungainya apa? Sungai Cilengsi dan sungai Cikias. Nah, dari kedua sungai ini, sungai Cikias yang paling bersih. Sungai Cikias yang paling asri. Sungai Cikias yang paling sejuk ya. Makanya hari ini, kita berwisata, kita bergembira, berhappy-happy di sungai Cikias. Sungai Cikias, mungkin pernah ada yang ngomong, oh pernah banjir ya? Betul, kadang-kadang sudah banjir. Tapi, kita sudah punya pengamanan yang sempurna. Bagaimana pengamanan yang sempurna? Di hulu sungai Cikias, di Cibinong, kita sudah punya CCTV. Cikias yang paling sesak. Terima kasih telah menonton Manfaat lain wisata susur sungai antara lain sensasi sungai Cikeas dan Asri Menumbuhkan cinta sungai, perjalanannya pun aman dari banjir Arus sungai yang tenang dan aman Operator bersertifikat Faji atau Federasi Arum Jeram Indonesia Dan semua peserta dibekali APD ataupun Pelampung dan juga Helam Start susur sungai dari Dermaga 6 Lama perjalanan 1 jam 25 menit Susur sungai yuk Oke pak kalau kita kan tadi udah tahu sendiri secara konsepnya ini seperti apa? Nah kalau untuk sejak kapan itu desa wisata Bojong ini itu sejak kapan sih pak? Oke Jadi sebetulnya susur sungai ini sudah lama Susur sungai ini sudah lama cuma selama ini susur sungai ini dikaitkan kebencanaan waktu banjir Tapi susur sungai yang kita lakukan untuk kegiatan wisata, destinasi wisata itu launchingnya 18 Juni kemarin Dan alhamdulillah setelah launching 18 Juni minat masyarakat luar biasa besar Oke Kita setiap weekend selalu ada yang susur sungai Bahkan kita promosinya belum kemana-mana loh Baru ke mulut ya Iya mulut ke mulut Nah kalau kita sudah melakukan marketing yang profesional yang promosi yang lebih luas Saya yakin akan lebih penuh lagi ya lebih banyak Berarti antusias masyarakat itu banyak ya Banyak karena mereka gak perlu jauh jauh loh Ini baru diresmikan kemarin, Juni kemarin Dan bahkan sudah rame ya pak ya Rame Sudah mulai banyak dari mulut ke mulut Karena emang ini juga edukasi menarik ya Dan juga para pecinta alam juga rata-rata pasti senang banget nih adanya wisata seperti ini Satu lagi yang perlu diingat Apa tuh? Kalau mau susur sungai sebaiknya berkelompok Berkelompok ya pak? Nah ada komunitasnya tuh Komunitas kantor, keluarga, arisan gitu kan Gatering dan irunian sekalian macem Oh cakep banget deh Malah lebih seru ya Lebih seru Mereka nantap juga jalan-jalan Terima kasih telah menonton 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 Jangan menonton Terima menonton Terima menonton Terima menonton